Hai what's up guys bertemu lagi di channel otak spy berbagi ilmu itu berkah kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara install patch patch 2017 yang terbaru di bulan Juni sebelum masuk ke tutorial jangan lupa like comment share subscribe agar konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua langsung aja kita masuk ke tutorial kami sudah siapkan patch patch 2017 di bulan Juni seperti ini untuk link download ada di deskripsi kemudian kita download kita extract akan muncul seperti ini yang pertama kita masuk ke download kemudian disini filenya semuanya ini kita blog kemudian kita copy seperti ini kemudian kita masuk ke local disk C nah kemudian kita pilih pro evolution shaker 2017 kemudian masuk ke download kita paste kan disini oke kemudian kita pilih skip maka filenya sudah tercopy setelah itu kita masuk ke file tadi yang sudah kita extract nah seperti ini kemudian kita masuk ke rz1 kemudian ke rz1 kemudian disini kita copy kemudian kita paste kan nah di pro evolution shaker 2017 masuk ke download kemudian kita paste disini oke kita skip maka filenya akan tercopy di file folder download kemudian lakukan versi 2 sampai versi 5 itu langkah-langkahnya sama seperti versi 1 tadi file-nya kita copy kemudian kita masuk ke C program evolution shaker 2017 masuk ke download kemudian kita paste kan disini kemudian pilih skip maka file-nya akan tercopy lakukan sampai versi 5 file-nya akan terop disks kalau kita skip maka file Terima kasih telah menonton Oke setelah versi 5 sudah selesai Kita kembali ke file folder downloadan kita Masuk ke option file Kemudian disini ada file edit Kita copy Kemudian kita masuk ke dokumen Kemudian kita pilih konami Setelah kita pilih konami Masuk Pro Evolution Soccer Kemudian save Kita pastikan disini Kita pilih skip file Maka terkopi di dalam dokumen konami Setelah itu kita masuk ke file downloadan kita Disini ada yang namanya dpt file Nah disini adalah pemasukan file-file patch patch 2017 bulan Juni Jika belum punya dpt file bisa download di link deskripsi Kita buka dpt file dengan cara klik kanan kemudian run administrator Setelah itu akan muncul seperti ini Kemudian disini pastikan sama dengan gambar yang ada disamping seperti ini Jadi kalau sudah sama maka patchnya itu atau patchnya sudah masuk ke dalam patch kita Setelah kita pastikan sama patch 2017 patch Juni sudah bisa digunakan Kita langsung aja coba kita mainkan Kita klik patch 2017 Kemudian kita akan memainkannya Ini adalah tampilan patch Juni 2024 Kemudian kita lihat pemainnya Kita masuk ke edit Kemudian disini kita coba lihat pemain timnas Indonesia Kita pilih create player Kemudian kita pilih Asia Oke Kemudian kita lihat timnas Indonesia Nah ini adalah pemain-pemain timnas Indonesia Yang sudah kita update Oke Kita lihat pemain timnas di Eropa Kita lihat pemain timnas Belgia Ini adalah update pemain timnas Belgia Kemudian kita lihat pemain timnas Jerman Seperti ini Kemudian kita lihat pemain timnas Kemudian kita lihat pemain Perancis Seperti ini Pemain Perancis Kemudian kita lihat pemain Inggris Tutorial kali ini sudah selesai Install patch 2017 Patch Juni 2024 sudah selesai Seperti ini Selamat mencoba dan semoga sukses Berbagi ilmu Itu berkah